Ya lalu seperti apa jalannya sidang hari ini kita langsung saja bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Rian Nurianingsi yang sudah berada di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Eril ini persidangan apakah sudah dimulai bagaimana berjalannya sidang saat ini sampai dengan tadi sebelum dimulai lalu ini kan sudah persidangan keempat ini ke depannya bagaimana apakah akan dilakukan beberapa perubahan dalam jalannya sidang terhadap Joko Chandra ini Eril? Ya betul sekali Cikal dan juga pemirsa bahwa memang persidangan untuk peninjauan kembali buron kasus hak tagi Bank Bali Joko Chandra kembali dilakukan dan pada hari ini merupakan agendanya mendengarkan pendapat jaksa penuntut umum dan untuk agenda inti atau mendengarkan jaksa penuntut umum baru saja dimulai sekitar 30 menit yang lalu Cikal dan ada beberapa hal yang kami sempat tangkap yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan saat ini memang masih terus berlangsung jaksa penuntut umum menyampaikan pendapat mereka yang seperti dimintakan oleh majelis hakim pada pekan lalu dimana jaksa penuntut umum ini bagaimana pendapatnya terkait dengan persidangan selama ini dimana ada 3 kali persidangan dengan hari ini sebanyak 4 kali persidangan termasuk juga merespon dari surat terbuka yang disampaikan oleh Joko Chandra melalui tim kuasa hukumnya dimana jaksa penuntut umum tadi membacakan bahwa permohonan pemeriksaan permohonan PK yang tanpa dihadiri pemohon harus tidak diterima dan berkas tidak dilimpahkan ke mahkamah agung dan hal ini juga jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Joko Chandra tidak menghormati persidangan karena selama 3 kali berturut-turut tidak hadir secara fisik bahkan dalam surat terbukanya Joko Chandra meminta agar persidangan dilakukan secara virtual atau menggunakan telekonferensi dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum jika pada saat pembacaan pendapatnya di depan majelis hakim dimana pemohon yang tidak hadir ini menggunakan alasan bahwa tidak enak badan atau sakit dan menggunakan surat sakit dari klinik yang berada di Malaysia ada salah satu surat yang ternyata memang ini hanya berlaku selama 3 hari dan ternyata menurut jaksa penuntut umum yang diberikan kepada majelis hakim ini merupakan bukti salinan surat sakit sehingga jaksa penuntut umum ini meminta agar pihak dari Joko Chandra ini untuk memberikan surat sakit yang asli yang berikutnya adalah jaksa penuntut umum meminta agar majelis menolak permohonan persidangan dengan telekonferensi atau secara virtual dimana juga jaksa penuntut umum ini mengingatkan majelis hakim terkait dengan pernyataan hakim pada persidangan pekan lalu bahwa hakim menyampaikan persidangan ketiga merupakan kesempatan terakhir untuk Joko Chandra dimana akhirnya pihak majelis hakim meminta jaksa penuntut umum ini untuk memberikan pendapat secara tulisan dan akhirnya pada persidangan hari ini dibacakan secara langsung di depan majelis hakim dan juga pihak dari Joko Chandra ada pun juga respon surat tersebut ini dimana jaksa penuntut umum mengatakan pemohon tidak ada etikat baik untuk hadir dimana dalam surat tersebut ini Joko Chandra meminta persidangan dilakukan secara virtual sehingga tidak ada etikat bahwa Joko Chandra akan hadir secara fisik dan ini pun juga menjadi kesimpulan hakim pada pekan lalu di persidangan pekan lalu saat Joko Chandra meminta persidangan ini melalui virtual dan ada fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum Cikal dimana ia mengatakan bahwa tegas berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2012 tentang pengaduan peninjauan kembali pidana makamah agung hanya dapat diajukan terpidana atau ahli waris sehingga memang meminta kepada majelis hakim sekali lagi tidak menerima dan berkas tidak dilimpahkan ke makamah agung ada pun juga tadi jaksa penuntut umum mengatakan tidak ada bukti pemohon yang mendaftarkan PK pada saat peninjauan kembali dan tidak ada pembuktian persesuaian identitas dari Joko Chandra dan kita akan terus memantau Cikal sebagaimana ini kedepannya apakah pihak dari majelis hakim akan menolak atau akan melanjutkan berkas ini ke makamah agung karena memang ada dua kemungkinan Cikal namun memang ada beberapa pihak yang menjelaskan bahwa ini tentunya sesuai dengan keputusan ataupun juga kebijakan dari majelis hakim karena memang dari SEMA nomor 4 tahun 2014 SEMA nomor 7 tahun 2014 tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kepala pengadilan tingkat pertama apabila ada buron ataupun juga pemohon yang tidak hadir dalam peninjauan kembali sehingga keputusan ini nantinya akan berada di tangan majelis hakim yang saat ini masih berjalan dengan agenda mendengarkan pendapat jaksa penuntut umum demikian Cikal ya menarik untuk digantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini terima kasih Ariel atas laporan Anda selamat petugas kembali ya pemerintah itu tadi laporan rekan Ariel Raka dan juru kameranya Nurian Ningsi dari pengadilan negeri Jakarta Selatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati